Hadirin Kabupaten Buleleng di bawah kepemimpinan Bupati Putu Agus Surat Nyana dan Wakil Bupati Inyoman Suchidra Menampilkan garapan pawai diawali dengan seorang gadis berpakaian adat khas Buleleng Membawa papan nama yang diiringi 4 orang penari dan barisan gebogan bunga sebanyak 8 orang Sebagai simbol persembahan dengan ketulusan hati Dilanjutkan dengan barisan tedung sebagai simbol kekuatan siwa sebagai pelindung yang agung Excellencies, ladies and gentlemen, now we are in Buleleng Regency Under the leadership of Regency Putu Agus Surat Nyana and deputy Inyoman Suchidra Performs a parade starting with a girl dressed in traditional Buleleng clothing Carrying a nine plate accompanied by four dancers and a row of eight flowers gebogan As a symbol of offerings with sincerity Continue with rose tedung as a symbol of the power of siwa as a great protector Hadirin untuk memaknai tema Dato Kerti Huluning Amrata Duta Pawai Pemerintah Kabupaten Buleleng menampilkan garapan Tirta Ketupat Garapan kolosal ini menceritakan asal-usul Purat Tirta Yeh Ketipat di Desa Wanegiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng To interpret the theme of Danu Kerti Huluning Amrata The parade of ambassador of the Buleleng Regency government presented the performance of Tirta Ketupat This colossal performance expressed the origins of Tirta Yeh Ketipat Temple in Wanegiri village Sukasada district Buleleng Regency Hadirin Purayeh Ketipat sangat erat kaitannya dengan perjalanan Kibarak Panci Sakti Bersama sang ibu Sri Loh Pase, kakeknya Kim Manco Warne dan para pengikutnya dari Istana Gelgel Menuju Den Bukit atau Bali Utara sekitar tahun 1568, ratusan tahun silam Setelah berjalan selama dua hari menembus hutan belantara dan cuaca dingin Akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang agak mendatar untuk beristirahat Di tempat inilah Panci Sakti beserta pengikutnya menikmati santapan berupa ketupat yang mereka bawa Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen Yeh Ketipat Temple is closely related to the journey of Kibarak Panci Sakti With his mother Sri Loh Pasek, his grandpa Kim Manca Warna And his followers from Gelgel Palace in Klungkung to then Bukit or North Bali Around hundreds of years ago Ladies and gentlemen, after walking for two days through the wildness and cool weather They finally arrived at a rather flat place to rest In this place, ladies and gentlemen, Panci Sakti and his followers Enjoy a meal in the form of ketupat they brought It turned out that while enjoying the ketupat Their water supplies had run out And their water supplies had run out Dan ternyata setelah menikmati ketupat itu Perbekalan air mereka sudah habis Melihat tersebut, Kibarak Panci Sakti menancapkan keris pusakannya di tanah Untuk memohon air kepada ibu Pertiwi Setelah kerisnya dicabut, tiba-tiba muncul mata air Dari dalam tanah dan membanjur Air itulah yang diminum oleh pengikutnya sumber mata air inilah Selanjutnya diberi nama Yeh Ketipat Garapan ini disajikan oleh seratus orang penari dan penabuh Yang diiringi dengan musik beleganjur kreasi Mengolah gamelan terompong, reong, suling, serta vokal Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen Sing this kiss, Barak Panci Sakti Stuck his head long, kreis, into the ground To backflow water to the motherland After the kreis was pulled out Suddenly, a spring appeared from the ground And gushed And gushed Terima kasih.